Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Kedatangan tim KPK ini adalah untuk memfasilitasi penanganan perkara kasus dugaan korupsi dana ganti uang senilai 217 juta lebih pada Dinas Perumahan Rakyat Pasangkayu yang tak kunjung P21. Sabtu siang, Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kedatangan tim antirasuah ini adalah untuk melaksanakan gelar perkara bersama penyidik Polres Mamuju Utara dan pihak Kejaksaan atas kasus dugaan korupsi penggunaan dana ganti uang atau GU tahun anggaran 2013 pada Dinas Perumahan Rakyat Pasangkayu yang tak kunjung P21. Diketahui kasus dugaan korupsi ini telah bergulir di Polres Mamuju Utara sejak tahun 2014 silam dan telah menjebloskan bendahara dinas PRKPP ke dalam penjara. Kasus ini kembali bergulir di tipikor Polres Mamuju Utara pada Desember 2016 setelah terpidana menyebut nama Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kabupaten Pasangkayu ikut menikmati aliran dana tersebut. Sayangnya penyelidikan kasus ini tak kunjung P21 dan hanya bolak-balik dari kepolisian ke kantor Kejaksaan sehingga terpaksa harus ditangani oleh tim koordinasi dan supervisi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami dari tim unit Korsup KPK melakukan supervisi kaitan perkara tidak binatang korupsi yang ditangani oleh penyelidik dari Polres Matra, Mamuju Utara. Namun masih terjadi bolak-balik perkara sehingga kita perlu diskusi, perlu mencari titik temu. Tadi sudah dilaksanakan diskusi bersama, dihadiri oleh unsur KPK, dari penyelidiknya, dari JPP pentingnya, dan Alhamdulillah ada indikasi kuat perkara ini yang akan diproses sampai inkrah, sampai ada kepasian. Sementara itu Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mamuju Utara, Hijaz Yunus, mengatakan, kedatangan tim dari KPK ini adalah untuk memfasilitasi penanganan perkara yang berkasnya bolak-balik dari Kejaksaan ke kepolisian. Bolak-baliknya berkas kasus tersebut dikarenakan ada alat bukti yang belum dipenuhi oleh penyidik, serta adanya perbedaan persepsi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. KPK kan datang ke sini untuk memfasilitasi kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga terjadi bolak-balik perkara seperti itu. Jadi di situ tadi kita dicarikan titik temu, kira-kira yang menjadi kendala hambatan. Kalau hambatannya seperti ahli, KPK bersedia membantu memfasilitas mendapatkan ahli. Cuma kan di sini ada keterangan atau alat bukti yang belum dipenuhi oleh penyidik. Dari Pasangkayu, Jon Yuban, Netonapainews melaporkan.